Intro Dalam rangka punca hari ulang tahun ke 7 program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menggelar seminar nasional strategi pengembangan ekowisata untuk Bali di ruang auditorium Widya Sabah Utama pada Jumat 31 Mei tahun 2019 Pada acara seminar nasional tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Niwayan Giri Adnyani sebagai keynote speaker Selain itu hadir pula sejumlah narasumber diantaranya Prof. Dr. Gede Pitane MSC Dr. Insinyur Azwar Abubakar MM Dr. Nyoman Sukma Arida Empar dan 5 narasumber internal dari masing-masing kaprodi di lingkungan Pasca Sarjana Unwar Puncak perayaan hari ulang tahun ke 7 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Program Pasca Sarjana Unwar Prof. Dr. Insinyur Igede Surunaya Pandit MP Dan pada kesempatan tersebut dilakukan peneranganan MOU antara Unwar dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Direktur Program Pasca Sarjana Unwar Igede Surunaya Pandit mengaku bersyukur atas capaian yang baik yang telah diperoleh dalam melaksanakan kiri dharma buruan tinggi selama 7 tahun terakhir Bahkan capaian tersebut telah diapresiasi oleh masyarakat sehingga terwujudnya proses pembelajaran berbasis ekowisata Selain itu pihaknya mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengwujudkan program dan visi misi dari program Pasca Sarjana Unwar yang berbasis ekowisata Sehingga kurikulum berbasis ekowisata bisa diwujudkan dan dikembangkan di masing-masing prodi Dengan harapan hal tersebut bisa menjadi ciri dan karakteristik masing-masing prodi S2 di program Pasca Sarjana Unwar Sehingga harapannya ke depan program Pasca dengan 5 program studi yang ada di Pasca Sarjana akan terwujud berkarakter ekowisata ini Dan saat ini juga akan ditaratangani MOU antara Kementerian Pariwisata dengan Muntas Warmadewa Sehingga atas dasar itu akan menjadi cekal bakal untuk kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya Sehingga sekali lagi kami berharap program Pasca ini ke depan akan menjadi besar Dan akan menjadi daya tarik dari stakeholders kita untuk menyelesaikan studinya di Strata 2 dan seterusnya Rektor Universitas Warmadewa Dewa Putujana mengatakan Diangkatnya tema strategi pengembangan ekowisata untuk Bali sejatinya untuk mendukung visi unwar yang bermutu Berwawasan ekowisata dan mampu bersaing global pada tahun 2034 Sebab sistem kepariwisataan yang disebut pariwisata konvensional dengan mass tourism memiliki banyak kekurangan Salah satunya menyebabkan degradasi dan destruktif terhadap lingkungan sosial, budaya, sosial ekonomi, dan fisik biologis Yaitu ekowisata dengan prinsip konservasi alam yang mencangkup aspek kehidupan Pemberdayaan partisipasi masyarakat dan pusat pendidikan bagi orang-orang lokal maupun para wisatawan Nah, seminar kali ini bisa memberikan paling tidak pemahaman kepada kita Pemahaman tentang kepariwisataan secara umum maupun secara spesifik Yang nanti bisa dimanfaatkan untuk melengkapi kurikulum prodi ekowisata yang segera kita akan kembangkan Dan mudah-mudahan tahun ini atau paling lama tahun depan Prodi ekowisata yang attachmentnya ada di fakultas sastra bisa direalisasikan Inilah cikal bakal terhadap kehendak kita untuk mengisi visi kita sebagai berwawasan ekowisata Jadi saya kira itu Pandai Priyantara melaporkan